Intro Foodies di setiap event pasti selalu ada momen yang menarik ya kan? Lihat nih deretan warna-warni jas hujan di ujung sana Siapa lagi kalau bukan N-Citizens yang tetap semangat untuk bisa menyaksikan show dari para idolanya Meskipun cuma demi bisa ngeliat idolanya gladi resik Eits, tanpa secara langsung nih hujan tuh tetap loh diterabas Foodies Gak cuma wajah-wajah bahagia yang mewarnai alafas kemarin Foodies Ada cipu yang sedih karena gak dapet tiket tuh Luar biasa ya meskipun gak dapet tiket tapi tetep loh N-Citizens yang satu ini tetep setia dateng ke alafas Oke Foodies tadi disini diguyur hujan cukup deras tapi tidak menyurutkan semangat-semangat temen-temen yang ikut acara event ini Nah kali ini saya mau coba makanan habis hujan enaknya yang panas-panas ya Nah ini dia nih ada pebakaran kacida yuk kita cobain Foodies Mas saya mau pesen dong Iya mau pesen apa nih Ini apa nih mas Ini basso Oke Nah foodies basso nya sebesar ini nih Oke ini yang lagi viral katanya lagi rame agatori sosis foodies kita cobain oke Mas lagi dong ini satu lagi Jadi saya pesen lima ya Selain N-Citizens yang gak habis-habis semangatnya foodies Parisnya juga sama nih kayaknya Gak pernah habis semangatnya buat melibas daratan kuliner yang ada disini Nah di pebakaran kacida ini ada beragam sate-satean ala korea nih Wah menarik mulai dari basso jumbo, patak-atak Singapur, krebs bowl, krebs stick, agatori sosis dan masih banyak lagi Ukurannya pun jumbo foodies Hmm cukup siapkan budget mulai dari 20 ribu aja loh Foodies udah bisa icip-icip beragam sate-satean ala korea yang ukurannya super jumbo dan lazis Untuk menambah cita rasa, sate-sate ini dioleh saus khusus saat proses pemanggangan foodies Nah yang paling bikin endelita ini nih saus sambal serta mayonaise nya sebagai pelengkap sate korea Rasanya empuk banget Enak Kayak ada seafoodnya sih rasanya Enak banget Hmm agatori sosisnya super lazis foodies Rasanya gurih dan yang penting nih ukurannya itu loh gede Haha makan satu tusuk aja ini udah kenyang banget loh Apa masih belum puas juga Waduh mau cari apa lagi nih Pak Rizy Hmm Wow makan apa nih pak? Ini ada ayam guling sehat Wah boleh kita coba nih foodies nih Ini ada ayam Ini masih bakar? Ya isinya ayam suir juga Ini? Ini ayam bakar guling sehat tanpa minyak tanpa arang Tanpa minyak tanpa arang? Di bakarnya pakai apa tuh pak? Pakai oven selama 2 jam seperti yang di depan Nah ini sih mantep banget nih foodies Bukan cuma ngenyangin tapi ayam guling yang satu ini juga salah satu kuliner sehat Soalnya dimasak tanpa minyak Ini sih favoritnya Farizy nih Sudah ya pak? Sudah Pembayarannya bisa pakai apa pak? Oh pembayaran bisa pakai juri saja Oke saya scan ya Oke Nah foodies untuk pembayarannya semua stand disini sudah melalui cashless ya Berarti disini pakai uang digital Jadi sangat simpel cuman pakai hp kita bisa langsung bayar Nah foodies ini merupakan salah satu poin plusnya allo fast kemarin Untuk semua pembayaran hanya dilakukan secara cashless melalui dompet allo bank Praktis gak pakai ribet bawa uangnya Dan yang pasti untuk kesehatan lebih aman Karena kita jadi minim bersentuhan Oke deh langsung aja kuy kita sentap kulinernya lagi kuy Yang pertama kita cobain nasi bakarnya ya Eh bentar bentar bukan yang pertama sih foodies maksudnya yang pertama untuk makan yang ketiga kali nih Hahaha Wow smells good Nasi bakarnya wangi banget foodies sportsnya juga pas lagi Nasi bakarnya gak enak Wanginya itu wangi ciri kas daun pisang dibakar jadi menggugel selera Lapernya tuh makin pengen makan lagi Nasi bakar ini punya dua macam isian ada teri dan juga ayam Selain dibakar nasi juga diolah menggunakan bumbu nih foodies Jadi meskipun isiannya cuma teri It's tapi rasanya lazis Karena bumbunya dicampur pada nasi kemudian dibungkus menggunakan daun pisang Ini dia nih rahasianya bumbu jadi meresap banget ke dalam nasinya Oke nasi bakar udah diicip tinggal ayam panggang yang satu ini ya Cius takis lah Hahaha Kita mau cobain yang ayam bakar tanpa minyak dibakar dua jam Nih bentuknya kayak gini foodies Sedikit lebih kering dia Bentuknya lebih kering Kita cobain ya Foodies makin kesini kita emang butuh banget ya makanan yang menyehatkan tubuh ya kan Tentunya selain dari komposisi gizi yang ada di dalamnya Pengolahan makanan juga sangat berpengaruh untuk kesehatan kita loh Rasanya sih agak kering cuman enaknya Juara Juara foodies juara banget Ayam panggang yang satu ini nih pilihan yang tepat Pemanggangan tanpa minyak dan arang tentunya gak meninggalkan tekstur hangus pada ayam Matangnya pun merata dan mantis ini rasanya Hahaha Oke foodies selesai saya cobain semua makanan Makanan disini enak-enak Nah acaranya juga masih rame dan kemungkinan disini akan hujan deras Makan receh, menu receh, tapi rasa yang gak benar receh Sampai ketemu foodies Terima kasih